Seorang anak berusia 12 tahun bernama Tom Skar memecahkan rekor skateboarding dengan aksi akrobatiknya. Setiap anak memiliki prestasi dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti yang dialami oleh anak dari berbagai negara termasuk Indonesia, mereka berhasil memecahkan rekor dan masuk dalam Guinness World Record Law. Mau tau siapa saja namanya? Yuk kita cari tau. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Giuliano Stroh Giuliano Stroh disebut sebagai anak terkuat di dunia. Sebutan ini melekat setelah dia berhasil melakukan air push up atau push up tanpa menggunakan bantuan kaki sebanyak 20 kali berturut-turut di tahun 2010. Padahal push up seperti ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh binaragawan terlatih. Giuliano berhasil dari Rumania mengaku sudah berlatih angkat beban sejak berumur 2 tahun. Inilah yang membuat ia berhasil melampaui rekor sebelumnya, yaitu 12 kali air push up dalam satu putaran. Naomi Kutin Naomi Kutin memecahkan rekor dunia angkat beban kelas 97 pound. Gadis asal New Jersey ini berhasil mengangkat beban seberat 215 pound atau sekitar 97,5 kilogram. Padahal rekor sebelumnya seberat 209 pound atau sekitar 94,8 kilogram diraih oleh seorang wanita berusia 44 tahun. Rekor ini diraih Kutin pada tahun 2012 lalu. Danny Johnson Wither Hero merupakan sebuah permainan video yang dimainkan dengan kontroler plastik berbentuk gitar. Pada tahun 2009, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Danny Johnson mencetak skor 890-971 dalam permainan ini dengan lagu Through the Fire and Flames. Lagu yang paling sulit dalam permainan gitar hero. Skor ini merupakan skor tertinggi di dunia saat ini. Habatnya, ia juga bisa memainkan piano, saksophon, dan drum. Zemdeks Felix Rubik merupakan sebuah permainan teka-teki mekanik berbentuk kubus. Permainan ini terkadang masih menyulitkan orang dewasa. Namun di tahun 2010 lalu, Zemdeks Felix yang baru berumur 14 tahun bisa menyelesaikan teka-teki Rubik dalam waktu kurang dari 8 detik. Ia berniat mengalahkan rekor dunia yang dipegang Erik Akersdijk asal Belanda dengan waktu 7,8 detik. Pada 2011, Zemdeks berhasil memecahkan teka-teki Rubik dengan waktu 5,66 detik. Tom Scar Seorang anak berusia 12 tahun bernama Tom Scar memecahkan rekor skateboarding dengan aksi akrobatiknya. Ia meloncat di atas dinding quarter pipe setinggi 8 meter lalu melakukan 3 putaran penuh dan mendarat dengan kaki masih berpijak di atas papan luncurnya. Anak laki-laki asal California ini merupakan seorang pertama yang bisa melakukan teknik 1080 atau berputar sebanyak 3 kali saat di udara. Karena kelihayannya ini, Scar sampai mendapat pujian dari legenda skateboarding dunia, Tony Hawk. Tucker Rawson Tucker Rawson bayi berusia 24 minggu yang memegang gelar rekor dunia menjadi orang termuda yang menjalani operasi jantung terbuka. Julian Pavan Di usianya yang baru 4 tahun, Julian Pavan sudah didaulat menjadi drummer profesional termuda di dunia. Arham Om Talsania Di usianya yang masih belia, ia berhasil masuk Guinness World Record sebagai programmer komputer termuda di dunia. Roxanne Downs Roxanne Downs, anak perempuan asal Australia ini mendapatkan gelar sebagai editor termuda pada 2018. Montana Kenny Montana Kenny menjadi wanita termuda yang mencapai puncak gunung Kilimanjaro pada Maret 2018. Dia dan ibunya Holly Kenny mencapai puncak Uhuru Peak dalam waktu kurang dari seminggu. Seven Weight Berdasarkan website Guinness World Records, Seven Weight pada 2018 berhasil memecahkan rekor karena melakukan tepuk tangan terbanyak dalam waktu 1 menit. Dalam waktu tersebut, Seven Weight bisa bertepuk tangan sebanyak 1.080 kali. Ren Keu Ren Keu merupakan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun asal Tiongkok. Namun pada usia tersebut, Ren Keu menjadi anak yang begitu menonjol karena memiliki tinggi badan tak biasa yakni 2,1 meter. Jeffrey Setiawan Jeffrey Setiawan merupakan seorang remaja asal Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan CNN Indonesia, ia berhasil memecahkan rekor dunia karena mampu bermain piano dengan mata tertutup dalam sebuah kompetisi Memorizing Songs While Playing Piano Blindfolded Non-Stop di New Delhi, India. Adit Visavannat Goreseti Adit sukses membuat banyak orang kagum karena berhasil masuk dalam World Book of Records. Karena kemampuan daya ingatnya yang kuat, bahkan belum genap berusia 2 tahun, ia bisa mengenali warna, hewan, benda, bendera, buah, dan lain sebagainya. Nah itulah deretan anak berbakat yang berhasil mendapatkan rekor dunia. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.